kebenaran dan mungkin paling terkenal tentang kebenaran itu terdapat di dalam Yohanes fasal yang ke-14 Yohanes 14 saya juga harus buka Alkitab apalaupun bisa cepat, tapi kan halaman-halaman Alkitab ini tipis harus pelan-pelan Yohanes fasal yang ke-14 ayat yang ke-6 mengatakan dan kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup Yesuslah kebenaran itu akulah kebenaran jadi apa itu kebenaran? kebenaran itu adalah Yesus Kristus, tapi apakah kita hanya berbicara tentang Yesus yang diam dan tidak berbicara apa-apa Yesus datang ke atas dunia ini, dia datang bukan hanya datang lalu kemudian mati di atas kayu salib, dia melayani tiga setengah tahun lamanya, mengajar di kota-kota dan di desa-desa kemana saja ia pergi ia menyatakan kebenaran makanya walaupun di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yesus katakan akulah kebenaran tapi pemahaman kebenaran itu dimana Yesus adalah kebenaran Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17 Tuhan Yesus katakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran firmanmu adalah kebenaran karena kemana saja Tuhan Yesus pergi Yesus yang adalah kebenaran kemana saja ia pergi ia mengajarkan firman Allah ia mengajarkan pekabaran keselamatan ia membawakan pekabaran pengharapan ia mengekankan pentingnya mengikuti perintah Allah mengikuti apa yang dikatakan oleh kitab suci sering dikatakan apakah yang tertulis disana apa yang kamu baca bukan keada tertulis dan lain sebagainya ia menekankan firman Allah dan Yesus adalah kebenaran dan kebenaran itu dinyatakan melalui apa yang ia ajarkan apa yang ia ajarkan coba kita baca di dalam Yohanes fasal yang ke-8 ayat yang ke-44 saya ambil beberapa ayat tentang kebenaran ini dari Injil Yohanes Yohanes fasal yang ke-8 ayat yang ke-44 ayat ini cukup keras Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi para pemimpin agama Yahudi waktu itu Yesus katakan dalam ayat 44 kepada mereka Iblislah yang menjadi Bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta ia berkata atas kendahnya sendiri sebab ia adalah pendusta dan Bapak segala pendusta lawan dari kebenaran adalah dusta nyatakan yang benar atau nyatakan yang dusta jadi kalau orang tidak mengikuti kebenaran mereka mengikuti dusta itu yang dikatakan di sini di dalam Taman Eden juga mau ikut kebenaran atau ikut dusta tapi Adam Ben Hawa mengikuti dusta yang dikatakan oleh setan kepada mereka melalui ular itu dan Yesus tekankan kalau kita mencintai dusta maka kita bukan ada di dalam kebenaran kita tidak melakukan kebenaran apa yang dimaksudkan dengan dusta coba kita baca ayat-ayat di dalam buku 1 Yohanes kita baca dalam 1 Yohanes 1 yang juga ditulis oleh penulis yang sama yang menulis Injil Yohanes dalam 1 Yohanes 1 kita baca ayat yang ke-6 berkata jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia namun kita hidup di dalam kegelapan kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran berarti melakukan kebenaran artinya hidup di dalam terang apa itu terang firmanmu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku hidup di dalam terang di dalam firman Tuhan di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kita jangan disebut mencintai atau melakukan dusta sebenarnya masih banyak lagi pembahasan mengenai kebenaran ini supaya kita jangan salah faham yang dimaksudkan kebenaran ini bukan artinya melakukan sesuatu dengan kita punya kuat kuasa sendiri karena semua ayat-ayat yang kita baca tadi akulah kebenaran jadi pusat kebenaran itu bukan kita bukan perbuatan yang kita usahakan sendiri pusat kebenaran itu adalah Yesus Kristus firmannya kalaupun kita mengikuti Yesus melakukan firmannya itu bukan karena kuat kuasa kita tetapi oleh karena kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita yang menyangkupkan kita untuk hidup seperti Tuhan Yesus untuk mengikuti dia pada saat kita percaya kepadanya bahkan di dalam kejadian fasa 15 ayat yang ke-6 apa yang dikatakan di sana maka percayalah Abraham dan Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran dia percaya nah inilah yang kadang disalah faham yang mempertentangkan percaya dengan melakukan kebenaran ada ayat yang banyak ada ayat-ayat yang menekankan tentang apa yang dimaksudkan dengan Abraham percaya contohnya dalam Ibrani fasal 11 karena iman Abraham taat jadi iman Abraham itu diejawantahkan atau dinyatakan di dalam ketaatannya jadi iman yang sangat aktif yang selalu berpusat kepada Kristus yang mau hidup seperti Kristus dan menuruti apa yang difirmankan oleh Kristus dan mengikuti kehidupan yang ia sudah teladangkan kepada kita itulah yang dimaksudkan dengan melakukan kebenaran kurang lebih demikian terima kasih terima kasih Terima kasih.